Pendaftaran pasangan calon gubernur dan juga calon wakil gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran, Edi Pratowo ke KPUD dihiasi acara kirap budaya. Kirap budaya seperti Tarian Dayak, Kuda Lumping hingga Reok Ponorogo mengiringi pendaftaran Agustiar Sabran, Edi Pratowo ke kantor KPUD Provinsi Kalimantan Tengah di Palangkaraya. Tarian Adat Dayak sengaja ditampilkan sebagai budaya lokal masyarakat Kalimantan Tengah yang bersiap menjambut wilayahnya sebagai ibu kota Nusantara. Pimpinan partai pengusung bersama ribuan pendukungnya ikut mengantar paslon cagup dan cawagup Kalimantan Tengah itu. Kami berdua pasangan siap lahirin batin. Kami tidak tengok maju ke depan. Kami mendaftarkan diri di Komisi Penang-Umum Provinsi Kalimantan Tengah sebagai pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2024. Ribuan pendukung juga ikut mengantarkan pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid dan Reni Lama Jido mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Sebelum berangkat mendaftar, Anwar Hafid dan Reni Lama Jido melakukan doa bersama keluarga dan para pemimpin partai pengusungnya. Anwar Hafid dan Reni Lama Jido bersama ribuan pendukungnya berjalan kaki bersama dari rumah kediaman Anwar Hafid di Jalan Samratulangi, Kota Palu, menuju kantor KPUD Provinsi Sulawesi Tengah. Ribuan pendukung Cagup dan Cawagup Sulawesi Tengah itu mengenakan pawai baju adat dan menggelar pertunjukan budaya. Provinsi Sulawesi Tengah, penantian yang tidak kita telah mendaftarkan diri menjadi bakal calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Sulawesi Tengah. Penantian yang tidak sebentar, penantian yang sangat lama. Alhamdulillah, atas dukungan seluruh simpatisan relawan berani dan para partai pengusung, Alhamdulillah, kita baru saja menyelesaikan pendaftaran.